Intro Di Museum Taman Prasasti, di Jalan Tanah Abang, Kelurahan Petojo Selatan, Gambir, Jakarta, di sana ada Prasasti Suhokji. Dialah aktivis yang pernah menorehkan sejarah dalam pergerakan mahasiswa di Indonesia. Bagaimana ceritanya? Ji bisa ada di Museum Prasasti. Pada tanggal 24 Desember 1969, Ji dimakamkan di Meteng Pulau. Dua hari kemudian dipindahkan ke pemakaman Kebun Jahe Kobel. Pada tahun 1975, Gubernur Ali Sadikin menutup pemakaman di Kebun Jahe Kobel. Kemudian semua jasad-jasad yang berada di Kebun Jahe Kobel itu dipindahkan ke Meteng Pulau. Nah, sementara untuk Gi sendiri itu dikremasi dan abunya disebarkan di puncak gunung Pangrangau. Abu ditebar di gunung Pangrangau, sejatinya Ji tiada di gunung Semeru. Dari gunung ke gunung, Ji menyepi untuk sebuah pemikiran yang bernas. Dan gunung adalah tempat bagi orang-orang pemberani seperti Ji. Suhokji itu meninggal karena mengisap gas beracun di gunung Semeru. Sayang, peradaban zaman tak merekam Ji dengan sempurna. Orang hanya tahu siapa sosoknya lewat cerita-cerita, namun tak tahu di mana rumah abadi Ji sebenarnya. Tahu doang Ji. Tahu nggak makamnya di mana? Nggak tahu lagi. Nggak tahu. Sedikit doang dong, Pak Dini. Saya nggak tahu makam di sini di mana. Nonton filmnya, tapi saya nggak tahu makamnya di mana. Iya, makamnya di Jakarta udah pasti. Kan kamu ingin ditanya, bukan di kota. Dari tadi gue bilang. Makan titiknya di mana, nggak tahu. Tapi kalau di Jakarta, pasti. Kalau dari di film itu, kurang jelas ya. Ada yang bilang dimakamkan di atas gunung itu, ada yang bilang di bawah. Cuman pada intinya memang Almarhum Ji itu salah satu mahasiswa yang sangat menonjol pada eranya waktu itu. Di saat memang kondisi ekonomi, kondisi Indonesia memang lagi kritis-kritisnya ya. Setelah terjadinya penumpasan G30 SPKI. Siapakah sosok Ji semasa hidupnya? Selengkapnya hanya di Jumikem.